Ketika pikiran kita itu takut gagal, ketika kita memfokuskan diri terhadap ketakutan, terhadap kegagalan, maka batin kita, mental kita, emosional kita itu terjerumus pada bayangan-bayangan kegagalan dan penuh ketakutan. Sehingga aktivitas inovasi dan juga keinginan semangat kita untuk bangkit itu menjadi tertutup dan bahkan semakin menurun. Nah, begitu kita alihkan pikiran kita, kalau takut gagal jangan fokuskan pada takut gagalnya, tapi fokuskan dengan satu pertanyaan, bagaimana caranya agar saya sukses? Bagaimana caranya agar saya sampai di sana? Bagaimana caranya agar saya mendapatkan itu? Nah, begitu pertanyaannya dirubah, pikiran kita, mental kita, emosi kita, energi kita, gerakannya akan berubah. Gerakannya akan menuju pada keberhasilan, gerakannya akan menuju hal-hal yang positif. Terima kasih telah menonton! Om Swastiastu, Om Anobadrah, Kratawuyantu Iswatah, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maeswara, Guru Saksar Parambrahma, Tasmai Sri Gurawin. Oke, saat ini izinkan saya berbagi tentang bagaimana mengarahkan pikiran itu ke hal-hal yang positif. Namun sebelum itu dimulai tentunya kita harus pahami apa itu positif, apa itu negatif. Mungkin dimaksudkan di sini adalah positif adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa manfaat, hal-hal yang membawa diri kita itu menjadi tenang, damai, bahagia, dan mungkin semakin kaya. Kemudian hal-hal negatif yang membuat kita itu jadi malas, penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, penuh dengan kemunduran, dan juga hal-hal yang membuat kita itu jadi manusia yang buruk. Itu maksudnya. Nah tentunya keduanya ini adalah selalu datang bersamaan. Karena begitulah karakter hidup. Jadi pahami dulu bahwa ketika kita memilih sesuatu yang positif, tentunya positif itu ada karena ada negatif. Ketika misalnya kita berusaha untuk menghindarkan sesuatu yang negatif, untuk meraih sesuatu yang positif, tentunya selalu akan menghasilkan dualitas di dalam kehidupan kita. Jadi tidak bisa kita memilih satu dan mengabaikan yang lain. Kita tidak bisa meminta trik matahari sekaligus dalam keadaan mendung. Itu tidak bisa. Kita tidak bisa menginginkan panas di dalam dingin. Karena dingin berarti sulit untuk menemukan panas. Di dalam panas sulit menemukan dingin. Nah jadi stabilitas keseimbangan dan juga proporsional ini yang harus kita pahami. Ketika berbicara hal-hal yang positif, tentunya apapun pemikiran-pemikiran, kata-kata, tindakan yang membuat kita itu menjadi mundur, menjadi buruk, menjadi jelek, menjadi gagal, menjadi semakin menderita dan sengsara, itu harus dihindarkan. Bahkan dalam bentuk kata-kata. Seperti yang Aji sampaikan barusan, pikiran, perkataan, dan tindakan. Itu contoh. Banyak orang yang takut gagal. Nah, ketika pikiran kita itu takut gagal, ketika kita memfokuskan diri terhadap ketakutan terhadap kegagalan, maka batin kita, mental kita, emosional kita, itu terjerumus pada bayangan-bayangan kegagalan dan penuh ketakutan. Sehingga kreativitas, inovasi, dan juga keinginan semangat kita untuk bangkit itu menjadi tertutup dan bahkan semakin menurun. Nah, begitu kita alihkan pikiran kita, kalau takut gagal, jangan fokuskan pada takut gagalnya. Tapi fokuskan dengan satu pertanyaan. Bagaimana caranya agar saya sukses? Bagaimana caranya agar saya menjadi semakin kaya? Bagaimana caranya agar saya menjadi semakin bahagia? Bagaimana caranya agar semakin berhasil? Bagaimana caranya agar saya sampai di sana? Bagaimana caranya agar saya mendapatkan itu? Nah, begitu pertanyaannya dirubah, pikiran kita, mental kita, emosi kita, energi kita, gerakannya akan berubah. Gerakannya akan menuju pada keberhasilan. Gerakannya akan menuju hal-hal yang positif. Gerakannya menuju pada solusi. Atau solutif. Menghasilkan solusi dia. Jadi, pahami hal tersebut yang menjadi dasarnya, sehingga nanti teknik-teknik ini bisa dilatih terus setiap pagi, begitu bangun pagi, sadari apa yang paling Anda syukuri. Sadari apa yang membuat Anda begitu bergembira pagi itu. Sadari apa yang membuat diri Anda begitu berbahagia. Hari itu. Mungkin sesuatu itu belum terjadi, tapi sadari kalau itu terjadi, bagaimana rasanya kebahagiaan yang memancar di dalam diri Anda sendiri. Itu mulai dengan dibayangkan, dipikirkan, dipisualisasikan, dan kemudian dikatakan berulang-ulang, dan kemudian jadikan sebagai tindakan. Sehingga diri Anda menjadi semakin bahagia, semakin sehat, semakin berkelimpahan. Sehingga hidup Anda di masa kini dan di masa depan, terbangun melalui akumulasi yang positif tersebut. Nah, kembali lagi. Bukan berarti hal negatif itu totali hilang. Bukan berarti langsung tidak ada. Namun itu akan terkonversi, atau mengejuantah menjadi sesuatu yang sifatnya harus diterima juga sebagai rasa tanggung jawab. Karena hidup ini selalu ada dualitas dia. Sebagai rasa tanggung jawab. Ya, tanggung jawab untuk bekerja keras. Bertanggung jawab untuk merencanakan satu perencanaan-perencanaan untuk menghindari kegagalan. Kemudian tanggung jawab dalam evaluasi-evaluasi. Bertanggung jawab untuk selalu bekerja keras. Bertanggung jawab untuk harus bangun pagi dengan penuh semangat. Bertanggung jawab untuk selalu ramah, tersenyum, dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Sehingga energi positif ini akan terus mengalir di dalam diri Anda. Itu maksudnya. Semoga berkenan. Silahkan cek video-video yang lain. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan di komen. Matiasa semua. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Eling dan waspada. Terima kasih telah menonton!